Intro Habib, hati-hati Habib Nanti kalau Habib dikara begini Habib disantet Panggil kokang santet Jangan bintang empat Ngomong-ngomong kosong Jadi ulama harus tanggung jawab Dunia airan Baik air dan penjaga gawang dan neraka Eh, kalau penjaga neraka model begitu Dilawan berpereman Gue bisa ngomong sama apa? Gue bisa Lu paham gak? Kata semut, ini bahasa semut Bismillahirrahmanirrahim Ngomong bahasa semut Palak lu PA Namaka itu saya minta kepada Magris ulama Indonesia Magris ulama Indonesia Jangan kayak mobil mau Ayo viralkan MUI gak mau datang kalau gak ada duitnya Orang kamu sendiri yang ngomong Di Pondok Unik Rekamannya masih ada Pada kesempatan ini Tadi yang disampaikan oleh Putra dari Pak Gufron Dan siapapun saya kira Ketika mengambil kias Atau analog Kemudian menempatkan Salam Pancasila Salam Merah Putih Salam Merah Putih Salam NKRI Salam NKRI Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari Pondok Pesantren Unik Di Santara Pancasila Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Setelah mencuatnya Berbagai kontroversi Terkait ceramahnya Mama Gufron Atau yang bernama Asli Iyus Sugiman Mama Gufron Atau Iyus Sugiman Mengklaim dirinya Sebagai keturunan Dari Sheikh Nawawi Al-Bantani Namun sayangnya Pengakuan tersebut Dibantah oleh Keluarga Sheikh Nawawi Al-Bantani Artinya Terkait keturunan Mama Gufron Telah berbohong Saat ini Iyus Sugiman Mengemban tugas Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Unik Nusantara Di Dampit Malang Jawa Timur Nama panggungnya Mama Abuya Gufron Al-Bantani Mencerminkan Pengakuan spiritual Dan keilmuan Yang ia sandang Namun Ceramah-ceramahnya Kerap menimbulkan Kontropersi Karena beberapa Pernyataannya Yang dianggap Bertentangan Dan penggunaan Bahasa Yang ia klaim Sebagai bahasa Suryani Melalui Kelebihannya itu Mama Gufron Atau Iyus Sugiman Membuat Pernyataan Yang sangat Kontropersi Antara lain Ia mengaku Bisa bahasa Semut Bukan cuma bahasa Semut Ia juga mengaku Dirinya akan menjadi Penjaga gawang neraka Se-Indonesia Se-Asia Se-Bunia Aik Tak menguasaan Kita Indonesia Semut Mantap Mantap Dikubur Hidup-hidup Aik 40 hari 40 malam Di Bahkan Bahkan Beredar 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 bahwa Santrinya akan Diselamatkan Dari Hisab Malaikat Melalui Banyaknya Kontropersi Dalam Pengakuannya Akhirnya Habib Rejik Memberi perlawanan Bahkan Habib Rejik Berpesan kepada MUI Untuk turun tangan Karena Mama Gupron Bisa dianggap Telah tersesat Tahan gak Habib Hati-hati Habib Nanti kalau Habib Di karabu Begini Habib Disantet Santet Panggil Tukang Santet Jangan Bintang Bintang 12 Sudara Jangan Jangan Perkaya Lu Perkaya Perkaya Gue ngomong Bahasa Kembang Lu Perkaya Perkaya Gerombolan Ini punya Guru Besar Guru Besarnya Bisa Ngomong Bahasa Semut Ancur Ancur Kacau Tidak Gue gak mau Kalah Gue bisa Ngomong Kembang Lu Bisa Ngomong Bisa Lu Paham Gak Cuman Botol Yang Paham Masyarakat Ngomong Bahasa Semut Palak Lu PA Ngomong Semut Lagu Atau Bilang Penjaga Neraka Yee Unye Kacau Kacau Yang begitu Begitu Ente Mau ikutin Apa Engga Ikutin Apa Engga Ikutin Apa Engga Namaka Itu Saya Minta Kepada Magris Pulama Indonesia Magris Pulama Indonesia Jangan Kayak Mobil Mokbok Bumbu Didorong Tak butuh Waktu Lama Setelah Viralnya Pernyataan Pernyataan Kontroversi Memegupron Atau Iusugiman Akhirnya MUI Atau Majelis Ulama Indonesia Memutuskan Mengutus MUI Setempat Untuk Masuk Atau Berkomunikasi Secara Langsung Karena Mama Gupron Atau Iusugiman Telah Bisa Dinyatakan Terindikasi Kesesatan Namun Namun Ada Hal Hal Yang Menarik Dari Perjalanan MUI Sama Mama Gupron Atau Iusugiman Sebagaimana Kita Ketahui Di Media Sosial Bahwa Mama Gupron Dipanggil Selalu Mangkir Namun Sebaliknya Dari Pihak Keluarga Mama Gupron Secara Jelas Mengatakan Bahwa Siap Untuk Dipanggil Pernyataannya MUI Telah Memanggil Atau Emang Belum Dipanggil Di Sisi Secara Terang Terangan Terkait Hal Tersebut Keluarga Iusugiman Atau Mama Gupron Menyatakan Bahwa MUI Tidak Mau Hadir Kepondok Pesantren Unik Karena Menurutnya MUI Mengatakan Untuk Apa Datang Ke Unik Karena Tidak Ada Duitnya Sebagaimana Yang Dijelaskan Melalui Video Berikut Saya Lupa Namanya Mereka Pokoknya Kalau Diundang Nggak Datang Pak Kenapa Karena Nggak Ada Duitnya Dengar Tuh Itu Orang Kamu Sendiri Yang Ngomong Yang Kamu Suruh Datang Ke Pondok Jawabannya Seperti Itu Ayo Viralkan MUI Nggak Mau Datang Kalau Nggak Ada Duitnya Orang Kamu Sendiri Yang Ngomong Di Pondok Unik Setelah Viralnya Berbagai Pernyataan Pernyataan Yang Kontroversi Yang Diungkapkan Oleh Mama Gupron Atau Ius Sugiman Beberapa Hari Berselang Channel Youtube Pondok Pesantren Unik Akhirnya Ditutup Menghilangkan Buktika Atau Menutup Hujatan Melalui Perjalanan Ius Sugiman Atau Mama Gupron Yang Mengaku Sebagai Keturunannya Syekh Nawawi Al-Bantani Yang Mengaku Telah Dikubur Selama 40 Hari Yang Mengaku Bisa Bahasa Semut Yang Mengaku Bisa Bahasa Jin Yang Mengaku Suka Berdiskusi Dengan Para Malaikat Dan Mengaku Bisa Merubah Air Biasa Menjadi Air Jam Jam Yang Mengaku Dirinya Akan Menjadi Penjaga Gawang Neraka Apalagi Pakai Bahasa Jin Kata Bilatung Kata Cacing Kata Cacing Ini Ini Bahasa Semut Bismillah Rahman Rahim Asukun Inna Kayyama Gumhrun Al-Qihi Inna Kayyama Adhar Yama Firma Allah Lama Al-Quran Menjawab Dunia Airat Baik Ain Menjaga Gawang Neraka Melalui Hal Tersebut Dari Karakter Tersebut Yusugiman Atau Memagupron Golongan Mana Seorang Wali Seorang Yang Tersesat Atau Seorang Pembohong Wallahu Namun MUI Secara Jelas Mengatakan Nabi Sulaiman Beliau Seorang Nabi Tapi Memagupron Manusia Biasa Nabi Sulaiman Bisa Bicara Dengan Semu Bisa Bicara Dengan Hewan Saya Kira Ini Tidak Bisa Karena Allah Telah Melebihkan Memberikan Mujizah Kepada Para Rasul Dan Para Ambi Allah Dan Kita Ini Bukan Nabi Bukan Siapa Kita Sebagai Orang Yang In Beritiba Kepada Nabi Masa Salam Maka Tentu Rujukan Kita Adalah Nabi Masa Salam Nusantara Salam Pancasila Salam Merah Putih Salam NKRI Salam NKRI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wasiburillah Saya Dari Kono Pesan Pernikunik Nusantara Pancasila Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Atas Viralnya Premi Video Pono Pesan Tengunik Nusantara Pancasila Dari Saban Sampai Merauke Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya